Selamat malam, Bapak Lelu Dinata. Sehubungan saudara ingin menggali apa itu namanya aruh betetambah benua. Di sini kami menjelaskan sebagai pengurus pelembagaan adat, yaitu aruh betetambah benua sebutarnya secara bahasa Indonesia tolak bala. Aruh betetambah benua, kalau bahasa orang secara ritual belian, pencalang musim, pencalang tahun. Itu aruh penghalat antara aruh pestepanin dengan aruh adat leluhur sukar selamat. Nah, di dalam acara tolak bala, pihak kelompok aruh itu bahasa banjarnya berpersilih, bertukar tabus dengan segala macam jenis kayu yang disebut rahayan, apir, dan lingga. Selain itu, petolak bala menata sarit, sampar, atau bala yang ada di alam semesta, yang tidak terlihat oleh mata biasa, sehingga alam manusia berpagar, berlindung, ataupun berjaga untuk tidak diserang oleh bala tersebut. Yang disebut, istilahnya, minta peliharakan di dalam tatanan kehidupan sehari-hari, supaya tetap dalam keadaan sehat selamat. Nah, itu. Termasuk kalau Tuhan yang mahu kuasa, menyertai doa-doa para tokoh belian, para tokoh tabib dedukun, yang virus sedang mewabah di era sekarang ini yang disebut corona, mudah-mudahan jangan nembus sampai ke wilayah halong. Karena kami bertukar tabus dengan semua yang disebut apir dan rahin itu, dengan alam sarit, alam yang tidak terlihat, dengan sesajian, jenang, merah, putih, hijau, dan biru, dan selengkapnya mudah-mudahan alam bala bisa menerima dan tidak bisa menembus ke alam manusia yang sekarang. Dan kami semua mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Jadi, ada pun sesajian sebagai pembatas, seperti talam bubur, talam pepiringan empat, talam nasib bekukus, nasib betambak, talam sesagun rangkinang, beserta untuk penyampaian kepada ratu yang menjaga alam-alam sarit, seperti orang jaga di tempat kita, apa sebetulnya, tangkaran. Tunggu tangkaran, ansak, begantung, tapi yang randung. Berisi persilih orang pohon yang sekian orang banyaknya. Dan yang kedua, bayar uperti kepada ratu laut, orang yang menjaga sarit di alam, di kepala sungai, dan di peribasannya di hilir sungai, lengkap dengan isinya, dengan juru bicara yang disebut lingga. Apa setiap tahun dilaksanakan Aruh Adat Tetambe Bunua? Acara Aruh Adat Tetambe Bunua, secara ada dayak di Belangan Halong, itu setiap tahun dilaksanakan ritualnya. Termasuk untuk penolakan wabah, penyakit, dan untuk hama tanaman, ya? Pokoknya, pertama, wabah penyakit yang menyerang manusia, wabah penyakit yang menyerang hama tanaman, para tabib, dedukun, dan tokobelian, memanjatkan puji, doa terhadap roh leluhur, terhadap Tuhan yang makuasa, mudah-mudahan jangan sampai membuat prahara ataupun bencana terhadap kehidupan kami yang ada di wilayah Halong. Sama-sama. Selamat menikmati.